Kisah Karma dan Akhir Hidup Preman Terkuat di Bumi Di Skidmore, Missouri, sebuah kota kecil yang damai di tengah Amerika Serikat, terdapat sebuah kisah yang menyentuh tentang karma, solidaritas, dan pembalasan yang hingga hari ini masih dibicarakan oleh penduduk setempat. Kisah ini berkisar pada Ken Rex S1MCH Pronunciation Elrai, seorang pria yang hidupnya adalah contoh nyata dari apa yang terjadi ketika seseorang melewati batas dan memicu reaksi dari komunitasnya. S1MCH Pronunciation Elrai, yang dikenal sebagai seorang preman dan bully, hidup dengan cara yang penuh kekerasan dan kejahatan hingga akhirnya dia menghadapi pembalasan yang tepat. Kota kecil ini menjadi saksi dari sebuah pelajaran besar tentang keadilan dan karma. Ken Rex S1MCH Pronunciation Elrai adalah nama yang terkenal di Skidmore, Missouri, tetapi tidak dalam arti yang positif. Bagi banyak orang di kota kecil ini, dia adalah simbol dari ancaman dan ketidakadilan. Ken Rex S1MCH Pronunciation Elrai adalah seorang lelaki yang kehadirannya selalu membayangi kehidupan penduduk kota. Dia dikenal sebagai seorang preman, seorang bully yang tidak segan-segan menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kehidupannya penuh dengan tindakan-tindakan keji dan kekerasan, dan dia menjadi ketakutan bagi semua orang di kota itu. Ken Rex S1MCH Pronunciation Elrai dilahirkan pada tahun 1934, sebuah masa yang sulit di Amerika Serikat. Pertumbuhan dan perkembangan S1MCH Pronunciation Elrai sebagai seorang individu dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk latar belakang keluarganya dan kondisi sosial ekonomi pada masa itu. Skidmore, Missouri, tempat dia dibesarkan, adalah sebuah komunitas kecil yang dikelilingi oleh lahan pertanian dan kehidupan yang sederhana. Namun, di balik suasana damai ini, terdapat ketidakstabilan dan tantangan yang harus dihadapi oleh penduduknya. Bagi Ken Rex S1MCH Pronunciation Elrai, tantangan-tantangan ini sepertinya hanya memperburuk sikapnya yang agresif dan merusak. Setelah putus sekolah di kelas 8, Ken Rex S1MCH Pronunciation Elrai tidak membutuhkan waktu lama untuk jatuh ke dalam kehidupan kejahatan. Apa yang dimulai dengan kegiatan berburu rakun di hutan-hutan sekitar skidmore perlahan-lahan berubah menjadi kejahatan kecil yang semakin serius. Dari mencuri barang-barang kecil hingga melakukan tindakan kekerasan, S1MCH Pronunciation Elrai semakin terjerumus ke dalam dunia kriminal. Dia dikenal karena tindakan-tindakannya yang brutal dan tidak terkendali. Kehidupan S1MCH Pronunciation Elrai yang dipenuhi dengan kejahatan dan kekerasan membentuk reputasinya sebagai seorang penjahat yang menakutkan di kota kecil tersebut. Bab 5, Kejahatan Yang Tanpa Batas Ken Rex S1MCH Pronunciation Elrai adalah sosok yang dikenal luas di skidmore, Missouri, bukan karena prestasi atau kebaikan, tetapi karena tindakannya yang penuh kekerasan dan pelanggaran hukum. Salah satu dari banyak tindakannya yang membuat penduduk kota takut adalah kebiasaannya mencuri barang-barang dari warga sekitar. S1MCH Pronunciation Elrai terpergok beberapa kali dalam aksi pencurian gandum, alkohol, bensin, barang antik, dan bahkan ternak milik warga. Tidak peduli betapa pentingnya barang-barang tersebut bagi pemiliknya, S1MCH Pronunciation Elrai merasa berhak mengambilnya tanpa rasa bersalah. Dia tidak hanya mencuri barang-barang dengan sembrono, tetapi juga menanggapi setiap upaya untuk menghentikannya dengan cara yang sangat brutal. Jika ada seseorang yang secara kebetulan melihat aksinya dan mencoba untuk menghalanginya, S1MCH Pronunciation Elrai tidak akan ragu untuk menggunakan kekuatan fisik. Dalam pandangannya, perlawanan terhadap tindakannya adalah sebuah ancaman yang harus dihapuskan dengan sederah. Kekuatan dan kekejamannya yang tidak terbendung menjadikannya sebagai sosok yang sangat menakutkan di mata penduduk skidmore. Para saksi seringkali menghadapi kekerasan fisik sebagai balasan atas keberanian mereka untuk memperdebatkan atau menghalangi tindakan kriminal S1MCH Pronunciation Elrai. Kehidupan di skidmore menjadi semakin mencekam dengan kehadiran S1MCH Pronunciation Elrai. Tindakan kejamnya, baik yang kecil maupun yang besar, menciptakan suasana ketidakamanan yang mengancam kesejahteraan komunitas. Dia tidak hanya mengancam kesejahteraan material penduduk, tetapi juga merusak rasa aman dan kepercayaan di kota kecil yang dulunya damai ini. Kejahatan yang lebih buruk termasuk penyerangan dan pembakaran rumah milik penduduk. Semuanya, biasanya didasari dari hal sepele. Namun nampaknya semua berubah besar saat S1MCH Pronunciation Elrai terlibat. Andai saja dia hanya sebatas preman biasa, namun nyatanya tidak. S1MCH Pronunciation Elrai pernah dilaporkan atas pelecehan anak dan pemerkosaan oleh warga. Parahnya, di setiap sidang yang terjadi kepadanya, 21 kali persidangan, dia selalu menang dan lolos dari hukuman. 21 kemenangan sidang yang terjadi atas kejahatannya, diakini atas campur tangan pengacaranya Richard, S1MCH Pronunciation Fadim yang diketahui memiliki koneksi dengan mafia. S1MCH Pronunciation Elrai juga diketahui sering mengintimidasi saksi-saksi sebelum persidangan dengan cara memarkirkan mobilnya di malam hari, di depan rumah para saksi tersebut dan menembakkan senjatanya ke sembarang arah. Harry Maklian, penulis otobiografi S1MCH Pronunciation Elrai yang berjudul Broad Dailik. Ketika berbicara tentang S1MCH Pronunciation Elrai, selalu bertanya-tanya bagaimana dia bisa begitu lecik. Dia tidak memiliki rekening ban, tidak memiliki nomor jaminan sosial, dia bahkan tidak bisa membaca. Bagaimana mungkin orang yang tidak berpendidikan ini bisa mengecoh sistem peradilan pidana selama 20 tahun berturut-turut, kata Maklian. S1MCH Pronunciation Elrai adalah pria besar dengan mata dingin yang selalu membawa pistol kemana-mana. Dia akan mengintimidasi siapapun yang menghalangi jalannya, biasanya dengan berulang kali melecehkan atau mengancam mereka dengan peluru. Pengacaranya, Richard S1MCH Pronunciation Fadin, mengatakan bahwa dia secara rutin membelakan S1MCH Pronunciation Elrai dalam 3 atau 4 kejahatan dalam setahun. Klien terbaik yang pernah aku miliki, kata S1MCH Pronunciation Fadin dalam sebuah wawancara. Dia tepat waktu, selalu mengatakan tidak bersalah, membayar tunai dan terus kembali. Tentu saja perkataan S1MCH Pronunciation Fadin tersebut sangat dibenci oleh seluruh penduduk Skidmore. Mereka tidak menyukai S1MCH Pronunciation Elrai. Dia telah meneror Skidmore selama bertahun-tahun dan selalu lolos dari hukum. Siapa yang tidak kesal? Puncak ketegangan di kota terjadi pada tahun 1980, ketika Ken S1MCH Pronunciation Elrai terlibat masalah dengan orang tua pemilik toko sayur di di kota tersebut, Ernest, Bo, Boenkam. Hari itu, S1MCH Pronunciation Elrai dan keluarganya yang tengah berbelanja di toko Ernest ditegur oleh kasir yang melihat anak perempuan S1MCH Pronunciation Elrai mengambil sebuah permen dan tidak membayar. Terjadi perdebatan kecil, namun harusnya sih tidak masalah. Sayangnya, kejadian tersebut nampaknya membuat S1MCH Pronunciation Elrai kesal. Pada suatu kesempatan tak kala bertemu Ernest, Bo, Boenkam, dia tanpa peringatan langsung menembak leher Ernest dengan shotgun, Ernest terluka parah dan kritis, namun masih hidup. Atas kejadian tersebut, S1MCH Pronunciation Elrai ditangkap dan didakwa dengan percobaan pembunuhan. Untuk pertama kali dalam sejarah, S1MCH Pronunciation Elrai kalah dalam sidang dan mendapat hukuman 2 tahun penjara. Meskipun begitu, warga yang marah sebenarnya kecewa, karena seharusnya S1MCH Pronunciation Elrai bisa dihukum lebih. Pemberian hukuman yang terlalu ringan, diakini warga sebagai campur tangan pengacaranya S1MCH Pronunciation Fadin. Diketahui bahwa, beberapa saat sebelum persidangan, jaksa utama diketahui mengundurkan diri dari kasus ini dan harus digantikan dengan jaksa muda yang tidak berpengalaman, diakini bahwa jaksa tersebut diintimidasi oleh pihak S1MCH Pronunciation Elrai untuk mundur. Bahkan untuk menambah kemarahan warga, S1MCH Pronunciation Elrai mengajukan banding atas kasus tersebut dan pada akhirnya dibebaskan dengan jaminan. Premanisme S1MCH Pronunciation Elrai berlanjut. Setelah dibebaskan, S1MCH Pronunciation Elrai tidak hanya diambil merayakan kemenangannya. Sebaliknya dia menaruh dendam dengan keluarga Bowenkamp. Secara, ini adalah kali pertamanya dia kalah dalam persidangan. Suatu hari, ia muncul ke bar lokal kota, membawa senapan dan bayonet, lalu mengatakan kepada seluruh pengunjung di sana. Aku akan membunuh pak tua itu dengan tanganku sendiri, jika ada dari kalian yang menghalangiku, aku akan melakukan hal yang sama terhadap keluarga kalian. Kemarahan warga kota Warga Skitmore tentu saja sudah muak. Mereka lelah melihat ternak mereka dicuri, mereka lelah sesering apapun mereka melapor ke penegah hukum, mereka terus dicurangi. Mereka lelah melihat S1MCH Pronunciation Elrai berkelian dan merasa tidak terkalahkan. Pada akhirnya warga kota mengadakan pertemuan. Pertemuan itu adalah sebuah rapat tertutup untuk membahas S1MCH Pronunciation Elrai. Bahkan wali kota pun, ikut dalam rapat tersebut. Warga kota kecil Skitmore, memutuskan untuk menyerah dengan hukum dan memilih menangani masalah ini sendiri. 10 Juli 1981, itu adalah hari cerah dengan sinar matahari yang terik. S1MCH Pronunciation Elrai yang baru selesai dengan urusannya di kota, terlihat masuk ke truk pikapnya bersama istrinya trena di jalan utama kota Skitmore. Dari kejauhan, nampak kerumunan 50-60 orang mendekat. Belum sempat S1MCH Pronunciation Elrai menyalakan mobilnya, suara tembakan pun terdengar. Tembakan itu melesat lurus ke S1MCH Pronunciation Elrai dari salah satu kerumunan, dan tidak satupun peluru mengenai trenya. Setelah S1MCH Pronunciation Elrai terkapar tak berdaya, kerumunan itu diam tak bersuara. Tidak ada yang terkaget bahkan menelpon ambulans. Itu adalah balas dendam dari warga kota. Pasca kematian S1MCH Pronunciation Elrai. Tentu saja hal tersebut adalah pembunuhan, pembunuhan bis yang bolong malah. Dalam pembunuhan itu, terdapat lebih dari 50 saksi mata, namun semuanya tidak ada yang mengaku. Mereka menolak menyebut identitas penembak yang membunuh S1MCH Pronunciation Elrai. Saat ditanya, S1MCH Pronunciation Elrai. S1MCH Pronunciation Elrai.